assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Onek Merpati dan kali ini saya sedang di Pangandaran ya dan teman-teman juga udah tahu di samping saya enggak asing lagi nih Ayoga ya Merpati Holik yang domisinya di Pangandaranya ya di Pangandaran Parigi tepatnya ya tadi eh sekitar dua jam lah dari Ciamis ke sini dan mohon maaf mungkin agak ada keterlombatan macet ya macet dan juga apa istirahat-istirahat di jalan langsung lanjut oke teman-teman sebenarnya udah lama ya pengen kolaborasi bareng gitu ya hampir tahun yang yang lalu ya mungkin ya waktu lo meras di Banyasari ya ya udah setahun lah Banyasari udah setahun lebih lah ya baru sekarang eh saya apa ya keburunya gitu ya mohon maaf juga A dan sekaligus berita apa ya ini berita bahagia nggak tahu berita seni nih dan katanya Ayoga mau vakum dulu ya di dunia Merpati di dan juga di konten kreator ya ya nanti saya tanya lebih lanjut kenapa nih gitu ya siap ya sebelumnya sehat tak alhamdulillah sehat tak oke eh sebelum kita pembahasan kaitan dengan pakum ya sebenarnya kalau hobi itu nggak ada pakumnya nggak ada habisnya gitu ya sepakum-pakumnya kita di hobi pasti akan ada saatnya kita terjun lagi gitu lah gitu ya oke eh ah untuk merpati holik mu ini saya tahu itu dari YouTube ayah dari 2012 eh 18 ya ya 2018 bisa diceritakan nak untuk awal mulanya terjun ke konten dan tentang merpati gitu jadi dulu tuh sebenarnya abis lulus asemakan ak nah biasa lah daftar-daftar kuliah gitu cuma nggak ada yang nerima nggak ada yang nerima satupun negeri ataupun suasana negeri atau suasana sama udah dicoba semua nggak ada yang nerima terus mutusin lah buat gap year dulu satu tahun buat ngisi waktu kosong itu dulu tuh kepikiran bikin konten awalnya dulu di motovlog ya di gaming cuma emang nggak rame kebetulan kan hobi juga di merpati terus apa ya kayak lihat di YouTube itu belum banyak konten kreatora tentang merpati baru ada merpati lovers merpati ku sama beberapa channel yang lain lah cuma yang kayak ngevlog keliling pasar gitu atau grebe-grebe kanan kan cuma merpati ku ya sama merpati lover makanya dari situ saya lihat ada peluang nih nyoba upload video pertama waktu itu nama channelnya belum merpati holik masih nama saya yoga dan channelnya pun videonya pun ini ya apa namanya meledak lah ibaratnya kalau di tiktok itu FYP gitu kalau memang sedikit baru sedikit ya yang terjun ke merpati gitu nah dari situ mulailah fokus merpati dan kalau nggak salah di video kelima atau video keenam baru ganti nama gitu ke merpati holik itu paling nggak kalau dari awalnya dan sampai sekarang gitu ya sampai sekarang oke untuk eh waktu itu berarti udah punya burung ya udah kalau udah ikut lomba juga belum 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 ikut lomba kalau dulu tuh baru merpati rumahan atau gimana merpatinya ya bisa dibilang merpati rumahan jadi punya merpati ya cuma diternak kalau udah banyak dijual ke pasar gitu pas 2018 itu baru beli merpati yang lumayan bagus gitu buat dimainin buat lomba buat diternak juga gitu jadi kalau main merpatinya memang udah lama banget cuma buat yang fokus kelapa gitu ya kurang lebihnya bareng lah sama youtube ini gitu dari 2018an berarti seiring dengan berkembangnya channel itu semakin banyak koleksi-koleksi apa merpatinya mungkin ya oke setelah video ini saya pengen ke kandangan nih boleh 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 dan katanya kandangnya sudah dibersihin tapi udah dibersihin lu pak udah dibersihin maksudnya udah dikosongkan semuanya itu kan mau pakum nih gitu masih ada nggak di yang kosong itu baru kandang 6 pak kandang 8 itu ada sisa 4 pasang atau 5 pasang lagi gitu sisanya indukan sama babuan paling ya semingguan lagi kosong lah tapi indukan di kemanain? apa udah dijual atau gimana? indukan itu nggak ada yang dijual lah semuanya dititip-titipkan dipertahankan? nggak dititip-titipkan di orang jadi mungkin nantinya bagi hasil lah ketika ada anakannya bisa dibagi hasil cuma untuk indukan yang pokok paling saya nyisain satu pasang di rumah gitu tapi takutnya kan kalau di orang lain takut beban juga kalau indukan pokok jadi ya nyisain aja satu pasang di rumah nanti kita lanjut untuk konten ininya di kandang aja ya boleh 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 ini kan sebenarnya kemarin ya kemarin kalau nggak salah saya lihat videonya gitu ya itu lagi nyantai ada video terbaru nih 13 menit yang lalu dari merpati holik eh mau pakum katanya kalau boleh tahu nih ini teman-teman merpati holik mungkin udah tahu ya karena di videonya Ayoga gitu ya buat teman-teman onek merpati mungkin ada yang belum tahu gitu ya cerita singkatnya saja alasannya gitu ya walaupun saya sendiri udah tahu kan udah nonton gitu ya bisa ceritain ke teman-teman kalau untuk vakumnya itu sebenarnya udah kepikiran lama banget ak cuma baru berani ngambil keputusan itu baru-baru ini gitu jadi memang yang pertama itu masih sibuk kan masih ada beberapa perkuliahan juga sekarang udah semester akhir harus fokus skripsi ak takutnya malah makin lama makin lama malah jadi teman-teman siswa abadi jadi pengen yang pertama pengen lulus dulu lah pengen lulus udah dulu targetnya sih mungkin Agustus lah Agustus kalau terus yang kedua dikarenakan ya alasan keluarga juga sekarang ya baru ini apa punya anak pertama jadi pengen banyak menghabiskan waktu dulu lah sama mungkin kayak awanek cuma awanek masih bisa ngebagi waktu gitu kalau saya belum ini apa ya masih susah lah untuk ngebagi waktu karena momennya nggak terulang kembali mungkin ya 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 betul 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 dan mungkin alasan yang ketiga itu ya saya diminta buat ngelanjutin usaha keluarga gitu karena yang namanya orang tua kan ibaratnya dulu udah ngerintis dari awal kalau misalnya nggak ada yang ngelanjutin kan apa ya kayak sayang juga gitu boleh dicintain ak di bidang apa misalnya? di bidang kuliner ak di bidang kuliner kulinernya mungkin bisa dicintain ke teman-teman takutnya mau mampir ya buat teman-teman yang mau ngerasain nih nasi goreng 95 kalian boleh main ke alun-alun paregi ya teman-teman oh alun paregi nah bukanya mulai dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi ya depan mana? pas banget dalun alun pas banget dalun alun pas banget dalun alun nah itu ya teman-teman buat yang di sekitaran paregi gitu ya ya karena kan orang tua itu sebentar lagi mau apa ya pulang kampung lah karena saya aslinya kan orang Solo orang Solo orang Solo? ya orang Solo Jawa? nah 2-3 tahun lagi kan mau pulang kampung jadi disana juga mau ngembangin beberapa usaha kayak di bidang properti kayak bikin kontrakan dan lain sebagainya gitu makanya daripada disini gak ada yang lanjutin saya disuruh pegang dulu gitu sampai mungkin nanti ada orang yang buat kepercayaannya gitu karena usahanya mungkin ngerintisnya udah lama bagai itu udah dari tahun 95 kalau harus berhenti sayang sekali makanya kalau belum ada orang yang bisa dipercayakan ya takutnya malah ngerusak rasa ngerusak langganan juga ya bener-bener karena kan udah lama juga ya makanya saya yang disuruh lanjutin gitu maka dari itu kan kalau misalnya saya masih apa ya di merpati ini saya gak bisa atur waktu lah soalnya kan harus ngelatih harus merawat juga gitu makanya sekarang beberapa merpati yang masih harus dilatih itu saya titipkan player-player saya titipkan nanti yang latih itu ada orang lain gitu saya paling cuma ya mantau aja antara kesehatan burungnya dan progresnya aja paling kayak gitu sih ya ya itu teman-teman alasannya ada tiga alasan ya tapi kalau saya nyimak nih dari awal dari ketiga alasan ini yang pertama kuliah kuliah kalau udah selesai artinya ada waktu luang ada waktu luang kemudian yang ketiga itu anak anak kalau udah besar udah dewasa udah bisa mandiri pasti ada waktu luang juga usaha kalau ketiganya usaha usaha kalau misalkan udah enak lah kedepannya misalkan udah ada orang kepercayaan ada waktu luang juga berarti kemungkinan nih Ayoga akan terjun kembali nih ke dunia merpati ataupun ke konten ya makanya kan saya bilang itu di konten saya kan vakum dulu ah berarti bukan vakum selamanya gitu makanya dalam waktu cepat atau lambat lah insya Allah bakal balik lagi gitu cuma waktunya nggak ditentui waktunya belum bisa diperkirakan masih nggak bisa ditentuin lah pokoknya itu kan apa soal ketiga masalah itu ya yang usaha kemudian anak juga ada perkuliahan gitu ya oke mudah mudahan semuanya sudah terserah secahkan ya ya kuliahnya juga beres kemudian dedenya juga sehat selalu amin 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 usahanya makin lancar tapi kalau misalkan untuk ini kan udah misalnya di Solo ya Ayoga pulang ke Solo nggak atau tetep stay di Pangandaran karena saya kan disini udah ada rumah juga ya terus istri juga kan orang Sunda lah disini mungkin nanti kedepannya saya juga masih akan disini ah tapi ya nggak tahu lah soalnya kan kita nggak bisa apa ya kayak meramalkan masa depan gitu nggak tahu nantinya kayak gimana cuma kalau untuk pandangan dalam waktu dekat mungkin masih disini ah masih di masih di Pangandaran kan soalnya kalau di Solo itu setahu saya merpati juga kurang rame paling bebasan juga ya paling bebasan juga cuma ada beberapa lapak nggak nggak rame kayak di sekitaran sini gitu ah makanya nggak bisa berkembang lah kalau misalnya main merpati disana menurut saya gitu ah ya itu temen-temen dan kemudian ini dari sana nih kalau misalkan ada aksi kan ada reaksi ya ya dan ada konsekuensi juga betul betul ketika yoga memutuskan untuk pakung dulu artinya ada apa akibatnya kemudian dampaknya seperti apa gitu udah dipertimbangkan belum misalkan gini kita keserian mungkin ada waktu luang latih merpati ada waktu luang ngonteng gitu ya iya hal-hal yang seperti itu kan udah di waktu udah dilakukan secara rutin ya kalau tiba-tiba hilang gitu udah ada apa penanganannya nggak aja seperti ini gitu misalkan apalagi ini kan deket ya dengan lapak ya kalau kesini emang hanya harus hanya seperti ini lihat gitu udah dipikirkan matang-matang juga hal-hal yang seperti itu sebenarnya udah soalnya udah beberapa bulan terakhir memang udah nggak fokus di merpati ya udah jarang kelapak apalagi kemarin pas lagi rame-ramenya musim jangkrik tuh saya kan jangkrik ya saya kan 2 bulan 2 bulan lebih lah berkecimpung di jangkrik kan lumayan juga kemarin penghasilannya gitu kemarin merpati selama 2 bulan tuh nggak kelatih sama sekali jadi cabutan telur diumbar cabutan telur diumbar gitu jadi yah udah mulai terbiasa lah gitu apalagi kalau misalnya sekarang beneran kayak mau vakum dulu itu kayaknya nggak begitu susah tapi yah pasti ada lah kalau misalnya adaptasinya mungkin ya adaptasinya itu masih apa ya kayak belajar juga gitu soalnya kan pasti lah kalau misalnya kita main kesini pengen lagi pengen lagi gitu makanya nanti mungkin bisa cari kesibukan yang lain tapi kalau menurut saya sih karena nantinya mau lanjutin usaha di bidang kuliner yang tadi ya itu kan jam kerjanya kan ibaratnya sore sampai malem paling kalau siang dipakai tidur ya terus siang dipakai tidur jadi udah lupa lah ngelati merpati gitu ya ya memang waktunya agak padat juga ya kalau misalkan ada aktivitas menyelipkan hobinya disana mungkin tidak akan pernah apa ya istilahnya sinkron lah intinya jadi harus ada dikorbankan gitu dan perlu adaptasi juga betul karena memang keseharian kan rutinitasnya udah berbeda gitu ya itu teman-teman ini cuacanya sejuk tapi agak perkabungin ya agak sedih-sedih melo-melo gitu ya ini konten pertama dan tentunya ini bukan konten pertama dan terakhir ya teman-teman kan tadi ada bahasa pakum dulu nah nanti setelah terjun lagi ke Udin Merpati ini ayoga kita kolaborasi lagi ya siap-siap itu intinya nanti ya kalau misalnya terjun lagi insya Allah ada ya ada di level yang lebih tinggi lah enggak kayak sekarang ya karena udah memiliki pengalaman pengalaman juga gitu ya ya insya Allah balik lagi nya dengan versi terbaik lah insya Allah insya Allah pokoknya yang namanya hobi itu tidak ada matinya ya sepakum apapun kita yang namanya hobi pasti akan terjun lagi terjun lagi gitu ya karena beda pekerjaan sama hobi ya betul 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 terakhir mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman ya anak merpati dari ayoga deh kaitan dengan norbi mungkin pesan buat para penghobi ya tetap semangat intinya kalau misalnya kalian butuh konten hiburan tentang merpati sekarang banyak juga kan A ya konten kreator merpati banyak sekarang udah rame lah di tiktok juga banyak ya jadi gak usah kesepian lah karena konten kreator di bidang merpati ini hampir semua orang sekarang bisa bikin ak tim-tim besar serang juga kan punya beberapa channel jadi gak bakal kesepian lah buat penonton dan di hobi ini tentunya harus diimbangi dengan kesabaran juga main merpati ini sama satu lagi ak buat teman-teman yang baru terjun di hobi merpati jangan pernah pelihara merpati ilegal udah itu aja iya betul bahaya pelihara merpati ilegal menurut saya gak apa yang gak ada untungnya terus gak barokah juga lah iya walaupun rumah saya deket lapak nih apalagi kalau ada event lomba itu banyak burung bagus ke rumah saya gak pernah pelihara lah apalagi yang burung jatahan itu ya ya jangan juga pokoknya jangan jadi penadah jangan beli atau ngelatih burung ilegal kalau ada bandangan burung nyasar sekarang kan ada ring ya ada ring-ringnya juga ada nomor HPnya juga ya jujurnya kita disana ditest lah ya mau dihubungi atau tidak nomornya gitu ya yang pasti yang namanya merpati itu tergantung dengan rezekinya si pemilik itu saya percaya itu kalau misalkan merpatinya hasil dari itu ya mungkin akan ada akibatnya dari rezeki yang memeliharanya gitu ya teman-teman dan terima kasih juga Ayoga siap mungkin kita lanjut ke kandang ya boleh boleh ada beberapa merpati lah masih ada sisa siap oke sehat selalu Ayoga dan sukses untuk usahanya amin amin ditunggu lagi beberapa ketemuan kedepan lah mungkin ya amin amin setelah terjun lagi ke dunia hobi kabarin lagi siap insya Allah saya akan selalu terambil kesini atau Ayoga main kesana boleh 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 siap siap oke teman-teman yang udah nonton sampai akhir terima kasih sehat selalu dan jaga kekompakan tetap solid di dunia hobi merpati ya onek merpati ojak gendol onek merpati ojak gendol terima kasih terima kasih terima kasih